Dari sebab itu, saudara, dan ini saudara lakukan banyak nih Kok saudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan dan saudara dimadis Sejak dulu ini kita yang mengumumkan kasus Indosurya Yang sampai sekarang bebas di pengadilan kita tangkap lagi Karena kasusnya banyak, itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Ketika kita rasa ngamuk-ngamuk, rakyatnya turun Saya panggil PPATK, umumkan, ruangnya di-freeze Kalau tidak begitu, tidak bisa ditangkap dia Kita tahu dari Mbak Intel Kam Polri, misalnya, itu gimana di Papua? Menurut Pak Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, setiap hari turun Itu sudah tidak ada kekuatannya, itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gerta-gerta Saya bisa gerta juga, saudara Bisa dihukum menghalang-halangi penyedikan penegakan hukum Iya, dan ini sudah ada yang dihukum, tujuh tahun setengah Namanya Fredrik Junandi Ya, kerja-kerja kayak saudara itu Orang mau mengungkap, dihantap Mengungkap, dihantap Ngungkap, dihantap Gitu Saya bisa Saudara menghalang-halangi penyedikan hukum Itu, Fredrik Junandi Masih ada itu Saya sama, saudara kan kerjanya dihantap Melindungi Setian Fanto kan Gak boleh dia ini, lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia Ya, kita bilang di KPK itu menghalang-halangi penyedikan Menghalang-halangi penegakan hukum Angkep Jadi jangan main ancaman-ancaman begitu Kita ini sama Saudara Saudara Oleh apa itu, saudara Saya ingin mendekasannya Kepada Pak Arsyul Harap jangan di Potong Pak Arsyul bicara kewenangan Menurut purpose kewenangan Melukam itu ABCD Tidak berwenang mengumumkan Loh Saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya Walasul filoku diwal muamalah aswah hatta yakomu dalilun alal batalani wattahrim Pimpinan Izin pimpinan Boleh bicara? Nanti dulu Saya biarkan menjelaskan dulu Nanti Saya mohon izin saya, mohon izin kepimpinan Boleh gak saya bicara? Nanti dulu Oke, nanti dulu Jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan Boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini Nanti kalau di dalam hukum umum Saya katakan juga sekarang ke Pak Benny Tanyanya kok seperti polisi Menko boleh? Ngomong panah? Begini pak kalau subster Boleh apa tidak? Begini kalau subster ini Boleh apa tidak? Jawab ya atau tidak? Enggak boleh tanya begitu Gitu Harus ada konteksnya kok Setelah sudah bilang Boleh Boleh katanya Ini yang saya lihat Kalau boleh sebutkan pasalnya Boleh kok harus ada pasalnya Kalau boleh itu enggak perlu pasal Misalnya saya tanya ke Pak Benny Pak Benny boleh enggak saya ke kemar mandi sekarang? Boleh Mana pasalnya? Enggak ada karena boleh Kalau dilarang baru ada pasalnya Dimana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab Bahasa Latif Nolum deliptum nolakunasine privi aligipunali Ini dalam hukum dirna Tidak ada satu kesalahan Tidak ada sesuatu yang dilarang itu Sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu Ini tidak dilarang kok Lalu ditanya saya copet aja Memang siapa? Pak Mahfud Ya Jadi ini Pak Mahfud menjawab Apa yang diungkapkan oleh Pak Arsul, Pak Arteria Nanti habis ini Pak Benny berarti kalau gitu ya? Iya tapi sudah Sudah Ini Pak Benny yang bertanya Saya udah menang Teman-teman Untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud Silahkan Pak Mahfud Ya Saya kira sudah begitu aja Ya Ini karena sering di DPR ini aneh Kadang-kadang marah-marah gitu Nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus Pimpinan Maun dicatat ya Saya interupsi pimpinan Interupsi pimpinan Terima kasih